Hai selamat siang kami piwigaskins disana ada homo sebagai keyboardist aku doci divisi bass dan bermain Sansan vokal gitar Algi drum Hai gitar Hai kalau dari segi pembuatannya beda karena kali ini kita ada apa ya input dari Mas Erick Sukampi selaku produser ya produser dan kita juga bikin lagunya bareng-bareng juga sama Mas Erick terus ya experience-nya juga beda ya yang tadi udah dibilangin tekteknya beda-beda ya sih lo di jeruk perut ya terus gue di studio Tato si Omo eh apa Sansan di pulau seribu ya pulau seribu terus Aldi di puncak jadi air di bareng sama dia juga tempat diving ya tempat diving ya karena sibuk manggungnya ya karena kebetulan tuh di awal 2019 ada yang mau kerjasama Mas Erick maksudnya ya udah kita jalanin 3 tahun tuh sejak apa sih Pak Salute 90s kalau untuk full album kita sebenarnya kalau misalkan dibilang nggak rilis selama 3 tahun sih nggak juga karena 2018 itu kita rilis EP kan cuma kalau untuk full album tuh kita sebenarnya terakhir kan 2016 makanya Oh dari not wasted ya dari iya kan 3 tahun itu yes apa alasannya yang tadi iya sih kayaknya terlena sama manggung sih jadi nggak sempet untuk ngerjain full album akhirnya kita kayak ketengan aja bikin yang Salute 90s itu kan EP terus abis itu kita rilis single dua kali fluktuasi glukosa sama only boys jaraknya juga nggak terlalu jauh dari Yomo gue terus terangnya kalau yang album ini karena mungkin lang terus waktu dari dari setelah workshop tuh kita mulai rekam hampir gue dengerin setiap hari tuh semua lagunya jadi bingung sih tapi semuanya hampir favorit semua sih ya udah pilih satu ini satu pilih satu only boys only boys only boys tapi ada di album ada di album ada di album alasannya apa karena itu sebenarnya kalau kalau menurut gue pribadi beda dari yang dari yang udah-udah kita kerjain udah itu lagu paling lama ya di di album itu ya karena tepat setahun yang lalu nggak sih kalau ini boys iya 2018 2019 awal eh 2019 awal Februari kan itu rilis kalau gue sukanya yang paling berkesan sih be brave and carry on itu liriknya yang paling didengerin beberapa kali waktu itu sampai melitaskan air mata sih terus cerita tentang hubungan antara seorang ayah sama anaknya itu kayaknya belum pernah di belum pernah dipakai ya belum pernah diangkat ya belum pernah diangkat ya belum pernah diangkat sama pwgs kids itu apa sih gue juga sama lagi be brave and carry on karena 13 mangu eh 13 tahun kita ngeband bareng kayaknya ini lagu yang gue nyanyiinnya pake perasaan banget bukannya yang lain tidak pake perasaan cuman yang ini lebih lebih dalam aja ayo no cry kalau gue common common in difference karena pw itu kalau gue perhatiin dari album pertama sampai sekarang di common in difference ini kunci gitarnya itu kunci gitarnya itu yang paling beda daripada lagu-lagu sebelumnya itu bikinnya juga dilihatan banget kan gue ya per ininya per kunciannya per kuncian gitarnya sama common in difference why? paling alternatif gak kayak pw yang biasanya hai kami pw yes kids jangan lupa subscribe channel youtube dftim dftim